Kembali di Metro hari ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Versi Muktamar, Surya Dharma Ali, hari Minggu menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran DPW dan DPC P3 se-daerah istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, Surya Dharma Ali memberikan penjelasan secara rinci mengenai kejadian dalam rapat harian selasa lalu yang mengeluarkan keputusan pemecatan dirinya. SDA juga menegaskan kepada seluruh jajaran DPW dan DPC se-Yogyakarta, ia masih menjadi Ketua Umum P3 yang sah yang terpilih melalui Muktamar. Ia juga menyebut hasil keputusan rapat harian sebagai keputusan ilegal karena memecat dirinya tanpa mekanisme Muktamar. Upaya pendongkelan dirinya dari Ketua Umum juga disebutnya sebagai salah satu upaya mengalihkan dukungan P3 dari Koalisi Merah Putih. Ini juga bahwa pemberhentian saya itu adalah dalam rangka memudahkan mereka untuk mengalihkan dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi yang lain. Selama saya menjadi Ketua Umum, itu tidak mungkin ada perubahan sikap politik Partai Persatuan Pembangunan. Sekali di Koalisi Merah Putih, tetap di Koalisi Merah Putih. Pemirsa siang ini Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional di Hotel Arya Duta Jakarta. Rapimnas P3 bertemakan meneguhkan kitah perjuangan dan konstitusi. Dihadiri 29 Dewan Pengurus Wilayah untuk informasi selengkapnya. Kita bergabung dengan Heranov Al-Bashir. Heranov, apa agenda rapat yang tengah berlangsung? Apa yang sebenarnya akan dibahas dalam rapat kali ini? Ya, putri rapat di skor selama lebih kurang 30 menit yang sudah dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Sejauh ini yang sudah dibahas adalah pemamparan terkait dengan tata tertib dan materi-materi yang akan dibahas pada rapat pimpinan nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Hal-hal yang dibahas adalah yang pertama terkait dengan perubahan kepemimpinan nasional Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian dibahas juga terkait dengan konsolidasi antara DPP, DPP, DPW, dan DPC untuk mensolidkan Partai Persatuan Pembangunan. Dan yang paling penting adalah putri terkait dengan penyikapan perkembangan politik nasional Partai Persatuan Pembangunan. Sekjen DPP P3 Rom Harmusi mengatakan, Rapi Minas ketiga P3 yang disenangkan hingga hari esok akan membahas sejumlah persoalan terkait polemik yang terjadi di internal Partai Pasca Pemecatan Surya Dharma Ali. Mantan Menteri Agama itu dipecat dari kedudukannya sebagai ketum dalam rapat pengurus harian pada 9 September lalu. Rapi Minas ini juga membahas perubahan kepemimpinan nasional dan Romi tadi juga menjelaskan sesuai dengan Pasal 50 Anggaran Rumah Tangga P3. Rapi Minas P3 disenanggarakan oleh pengurus harian DPP P3 untuk membahas dan mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai keputusan partai yang bersifat khusus. Rapi Minas ini dihadiri oleh anggota dari 35 pengurus harian DPP dan 29 pengurus harian DPW P3. Untuk kebersamaan penyenggeraan dihadirkan juga penginjau aktif yakni Ketua dan Sekretaris Majelis Sariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, Ketua Mahkamah Partai dan Sekretaris DPW seluruh Indonesia. Selain persoalan kepemimpinan, Rapi Minas P3 ini juga akan membahas konsolidasi DPW dan DPC demi menjadikan pihak internal P3 solid. Rapat juga diadakan untuk membahas sikap partai atas perkembangan politik nasional P3. Seharian sudah bersama dengan saya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharto Mano Arfa. Pak, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Ini Rapi Minas yang disenangkan pada hari ini agendanya terkait dengan perkembangan politik nasional P3. Apakah ada terkait dengan perubahan arah koalisi ini, Pak? Oh belum, itu belum sampai di sana. Jadi kita bicara soal internal partai kita dulu, kita konsolidasi, terutama menjelaskan secara jelas gitu, apa yang terjadi dengan pemberhentian Saudara-saudara Ma'ali sebagai Ketua Umum. Supaya semua DPW dan bahkan sampai di tingkat DPC dan DPC nanti, mereka tahu persis apa yang terjadi, dan konsideran apa yang diambil, dan kemudian mengapa itu terjadi. Jadi bukan semata-mata karena ada agenda politik yang lain. Tidak saya, kami kira yang menjadi penting adalah konsolidasi antara kita dulu, sebab setelah sekian lama, sejak Suriyadar Ma'ali ditetapkan sebagai tersangka, beliau sudah tidak efektif lagi mengurusi partai ini, dan kemudian posisinya itu seakan-akan telah menyandera kami semua. Dan untuk supaya kita bisa melakukan kegiatan berpartai yang lebih efektif, maka diperlukan keputusan yang kemarin itu. Tengah Bapak terkait dengan pemencatan diri Bapak oleh Suriyadar Ma'ali, apakah ini legitime Pak, sah dari Pak Suriyadar Ma'ali, dan terkait dengan hari ini Suriyadar Ma'ali juga mengumpulkan ya Mbak DPW dan Edi Cewa Tengah. Bagaimana tanggapan ya? Saya kira beliau sudah tidak sah lagi, tidak valid lagi, sejak tanggal kemarin itu, hari Selasa, dan diputuskannya pada tanggal 10, hari Rabunya, saya kira beliau sudah tidak lagi menjadi ketua umum. Sebenarnya saya setelah mengusulkan kepada beliau sendiri dalam rapat pimpinan harian tanggal 9 itu untuk mau mengambil peluang yang disediakan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu berhenti. Tidak harus mengundurkan diri, tapi menyatakan berhenti dengan alasan berbagai apa yang dihadapi oleh beliau. Terima kasih Pak Suar Somonor Fars waktunya. Selamat sore Pak. Ya, kemudian Putri dari Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan, kita kembali ke studio.